Pandemi virus corona atau COVID-19 kini masih menjadi perhatian khusus bagi pemerintah mengumpun pihak keamanan TNI Polri di kota Jayapura. Namun di tengah pandemi COVID-19 saat ini bukan menjadi halangan bagi para pengedar narkotika jenis ganja dari PNG ke kota Jayapura. Secara umum Polresta Jayapura kota mencatat telah menangani 43 kasus narkotika dari 58 kasus. Dari kasus yang terjadi telah tercatat 9 orang pelaku warga negara asing asal Papua New Guinea yang telah ditahan terkait kasus narkotika jenis ganja. Siap dari 58 kasus narkotika jenis ganja. Untuk penelitiannya ini sudah mencapai jenis ganja. Ini dengan mereka perempat ini di seluruhnya ada 9. Seluruhnya sudah ada 5 orang. Dengan 4 ini jadi sudah 9 orang negara PNG yang diproses hukum berkait dengan kasus narkotika jenis ganja. Yang pertama menerima ini menampung ini langsung diburu ya. Membeli dari pengepul ganja dari ini. Saat ini Polresta Jayapura telah menangani 43 kasus narkotika dari 58 kasus secara umum. Untuk warga negara asing sendiri secara keseluruhan sudah ada 9 warga negara PNG yang diproses hukum terkait dengan kasus narkotika jenis ganja di kota Jayapura. Dari kota Jayapura, Papua, Calvin Erari, Jaya TV mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.